gula puasa 90, tapi HbA1c 6,3, apakah pertanda akan kena? Harusnya kalau perempuan kan 5,5 maksimum, wanita, laki-laki ya 6 atau 5,8, ya bulutnya 6, di atas 6 berarti prediabet, di atas 7 itu sudah disebut diabetes. Apakah akan? Tergantung. Kalau dari sekarang dikendalikan, ya jangankan 6,3, saya 11,5 saja bisa turun menjadi 5,8. Jadi bisa sembuh, kalau menurut saya bisa sembuh, walaupun istilahnya terkendali. Apa pantangan makannya? Kalau 6,3 masih lumayan baik. Tergantung kondisi masing-masing, kalau mau akurat, itu tes DNA. Ya, kayak saya tes DNA, saya nggak tahu metabolisme karbohidratnya gimana, metabolisme lemaknya gimana. Kalau misalnya orang diabetes, tapi metabolisme lemaknya bagus, nah itu berani diet. Loh, 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 karbo. Karbonya dikit banget karena dia pandai, tubuhnya pandai memetabolisme lemak. Sehingga nggak akan lemes. Nggak akan lemes. Tapi lemaknya harus lemak baik, seperti VCO, omega-3, apukat. Apukat sehari boleh 2, boleh 3, nggak masalah. Metabolisme lemaknya bagus. VCO dan omega-3, pagi mau 4 kapsul, siang 4 kapsul, sore 4 kapsul, nggak masalah. Metabolisme lemaknya bagus. Telur mau 5 biji, sak kuning-kuningnya, nggak masalah. Yang penting 3 per 4 matang, metabolisme lemaknya bagus. Kalau nggak, penyakitnya tambah 1. Selain gula, tambah kolesterol. Jadi, sebenarnya tiap orang itu kondisinya beda-beda. Kalau mau ada duit, ya tes DNA, bisa jabri saya. Tapi kalau nggak ada uang, ya dicoba aja. Ya, coba. Nah, mulailah dengan ketat dulu boleh. Jadi kalau yang orang diabet ini, mau berapapun gula darahnya, maka mulai dengan diet low, low karbo. Bukan no karbo. Saya nggak setuju dengan diet no karbo. Low karbo. Jadi karbonya rendah. Karbonya dari mana? Dari sayur. Nah, itu yang paling rendah itu sayur dan dari bumbu-bumbu herbal. Bawang, bunyit, segala macam. Ada karbonya juga. Tapi dikit banget. Sama sayur. Kalau gulanya 400-500, sayurnya pun ikutin dokter Mita. Jadi sayur wortel, tidak. Sayur labu, tidak. Sayur tomat, tidak. Hanya sayur dari akar, buah, dan batang. Lalu yang namanya nasi, bakmi, nasi, mau merah, hijau, kuning, apapun warnanya, tidak. Tidak. Ubi, mau ungu, mau merah, kuning, tidak. Kalau gulanya 400-500. Jadi yang namanya karbo, yang karbonya banyak banget, yaitu nasi, bakmi, roti. Nah, gula berapapun, sebenarnya bahkan bukan diabet pun, sebenarnya tepung-tepungan jangan. Terigu, jajanan pasar yang dari tepung. Semua yang dari tepung. Makanya tahunya jangan ditepungin, tepenya jangan ditepungin, ikannya jangan ditepungin, tahu tepung, ikan tepung, tempe tepung. Nah, tepung itu yang lebih parah daripada nasi. Nasi masih mending. Tapi orang diabet, namanya bakmi, roti, tepung, itu paling dijauhi. Selain itu kalau mau nasi, nasi merah, nasi hitam, tapi itu tergantung gula darahnya berapa. Kalau makan, 4 jam lagi naik, enggak. Karena kalau kayak avermut, lalu biji-bijian, itu kan 4 jam lagi kira-kira jadi gula. Mungkin 2 jam belum naik. Maka sebaiknya kalau yang gulanya tinggi-tinggi banget, di atas 300, katakan, atau di atas 200 kalau mau lebih bagus lagi, yang saya pun sampai sekarang namanya nasi, bakmi, roti, umbi-umbian, tidak. Ya, sekali-sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada pertemuan, temudarat, ada ubi ungu, tak ambil. Tapi enggak pernah beli ubi ungu. Jadi, saya karbonnya dari mana? Sayur-sayuran. Nah, cuma saya kalau nanti kayak sebenarnya HbA1c-nya 6,3, gula puasa 90 itu makan sayur, semua sayur, walaupun bagi saya sudah boleh. Mau sayur labu, sayur tomat, sayur wortel, jadi buah-buahan yang disayur. Tapi kalau orang namanya orang diabet, paling bagus ya sudah low karbon. Kenyang enggak? Kalau makannya satu piring, ini nasinya dibuang, nasi itu diganti daging, ya kenyang. Dagingnya daging putih, kalau merah yang halal-halal, kayak kambing dan sapi, selama tidak ada kombinasi dengan ginjal dan kanker. Kalau ada ginjal dan kanker, daging merahnya dihindari. Kalau enggak ada ginjal dan kanker, maka dagingnya lebih bebas, hanya diabetes, enak. Makan stik atau makan daging, dogingnya aja dua porsi, nasinya dibuang di daging, kenyang, pasti kenyang. Kenyang itu kan jumlah. Atau memahal Pak dagingnya, kalau salmonnya dua potong. Salatnya aja, minta satu mangkok salat lagi. Jadi jumlahnya sepiring, salatnya satu mangkok, nasinya dibuang, beli salat satu menu lagi, satu porsi lagi. Ya pasti kenyang. Nah itu cara yang paling aman, menurunkan gula. Jangan sampai sayur pun enggak dimakan. Nanti sayur itu prebiotik. Kalau enggak makan sayur, probiotiknya rusak. Probiotiknya pada mati, susah BAB. Nanti malah tergantung obat BAB, itu pun enggak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Karena memasukkan, walaupun kita minum jus prokefir, itu probiotik. Tapi kalau sudah terlanjur, yang di dalam hancur, kan enggak semuanya bisa hidup dalam usus kita. Sebagian akan mati. Maka butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, untuk mengembalikan probiotik dalam tubuh, kalau sudah terlanjur dua bulan enggak makan sayur. Itu butuh waktu panjang untuk minum jus pro dan kefir, mengembalikan mikrobium, pabrik obat di dalam tubuh kita. Sistem imun itu 60 persen dipengaruhi di saluran pencernaan. Dan itu sangat diperngaruhi oleh mikrobium, probiotik. Itu kenapa saya ajarkan untuk minum jus pro kefir. Nah, bagi yang diabet, jus pro, itu dua strategi sekaligus. Vitaminnya dapat, enzimnya dapat, fitokimanya dapat, tapi dengan fermentasi, maka gulanya sudah diturunkan. Kalau saya sebagai orang diabet, buah apa yang saya makan, langsung apoket, sama, salah. Kalau gulanya puasa di bawah 120, saya akan longgar, saya makan pepaya. Pepaya gulanya enggak tinggi-tinggi banget. Tapi saya tidak makan yang namanya rambutan, leci, mangga, klengkeng, itu udah, hindarin. Itu gulanya tinggi juga. Saya enggak makan nasi, makan mangga satu. Mangga satu sama aja nasi dua piring. Saya enggak makan nasi, makan pisang. Pisang sama dengan nasi satu piring. Jadi, pelajari, yang diabet itu pelajari. Saya tuh suka orang itu belajar. Supaya dengan belajar itu jadi ngerti. Belajar, misalnya, yang diabet, ya ketik aja. Karbohidrat, karbohidrat, diabet, jarot. Yang ngajar Pak Wawarun itu. Beliau masih agak longgaran dikit. Kayak misalnya ubi ungu, boleh gitu ya. Ya, tergantung sih kalau kalau gulanya masing-masing itu berapa. Karbohidrat, jarot. Nah, ini dia. Protein dan karbohidrat untuk diabet. Pak Wawarun itu ngajar dua kali mengenai diabet bisa sembuh. Nah, simak ini untuk supaya ngerti. Di WA Grup Diabet atau di WA Grup Pula Hidup Sehat juga sering saya post rekap. Please, modul diabet. Simak satu persatu. Seminggu satu aja. Banyak banget ya. Seminggu satu juga dua belas minggu baru selesai. Tapi itu akan membuat lebih paham mengenai karbohidrat. Sampai gulanya makin lama makin terkendali kalau gulanya udah di bawah tes. Gula di bawah 120 lepas obat. Nah, yang akurat itu HbA 1c. Soalnya kalau puasa, yang namanya tubuh, nggak dimasukin ya pasti turun. Anda puasa dua belas jam dites, coba lima belas jam dites, 18 dites, 24 jam dites, ya turun-turun terus. Tapi itu tidak mengindikasi kita sehat atau tidak. Yang namanya nggak makan, gimana nggak turun. Kalau saya, makanya saya puasa nggak pernah panjang-panjang. Jam 6, tapi saya makan terakhir. Jam 6 sore, saya makan terakhir, habis olah nafas gini, nanti ini kan selesai jam 7, setengah 8, nah itu saya sarapan. Katakan jam 7 atau jam 8. Biasanya kalau pakai body stretching kan jam 8. jam 6 makan terakhir, jam 8 sarapan. Nah, dapat 14 jam. Setelah itu, makan, saya dikit-dikit tapi sering. Ya kayak snack, ada jam snack juga, tapi snacknya ya kacang-kacangan untuk sumber protein. Jadi, saya nggak makan nasi, bakmi, roti, umbi-umbian, ubi apapun warnanya, nasi apapun warnanya, tidak. Lama-lama ini terbiasa. Apuket boleh sehari dua, supaya kenyang. Supaya kalau yang pre-diabet, kalau sudah 6,3 itu sudah diabetes. Kalau wanita di atas 6 itu sudah diabetes. Nah, supaya sembuh. Sampai nanti kita membentuk sebuah pola hidup sebenarnya. Kalau betul-betul sembuh itu saya panjang, karena regenerasi sel itu betul-betul waktu luar biasa panjangnya. Saya pernah kambuh lagi setelah 7 tahun lepas obat, lepas insulin. Nah, sekarang berjuang lagi untuk lepas, untuk bisa permanen. Tapi makanya saya nggak nabrak itu ya bolehlah sekali-sekali pengen banget lagi ada acara gitu ya. Ada ngopi, ada singkong, ya singkong rebus, kukus, ya makanlah satu, itu nggak apa-apa. Jadi, kalau kayak lagi ke Medan, semuanya makan durian. ngambil satu, satu biji, bukan satu buah, satu biji, enak banget, enak banget. Udah 6 bulan nggak makan durian gitu ya, boleh satu aja deh. Lagi-lagi, udah cukup, cukup, cukup gitu ya. Kalau kayaknya tes dulu gulanya berapa. 90, ambil satu lagi. Jadi, sebenarnya juga nggak usah ketat-ketat banget sampai stres ya. Karena hati kembira itu obat yang manjur. Jangan-jangan gara-gara stresnya itu. Karena gula itu gini ya, gula itu udah makan ketat aja. Ada stres gulanya naik, ada marah gulanya naik. Saya makan agak ngawur-ngawur dikit. Terus terang saya nggak kayak dokter Mira ya, itu hebat banget. Kok bisa ya? Sampai saya bilang, dokter, dokter Mira kok bisa sih? 6 tahun, 7 tahun. Nggak, betul-betul nggak makan buah-buahan, kecuali di jus pro. Itu pun sekarang dia kurangin lagi. Hanya makan apokat. Sayur pun nggak makan, sayur tomat, sayur wortel. 6 tahun, 7 tahun. Tapi ya gulanya emang hebat banget. Selama 6 tahun gulanya 2 digit terus. Nggak pernah di atas 100 itu. Ya saya, kalau saya gulanya 90 atau 100 aja, sudah lama nggak makan pisang. Kenapa? Pisang itu juga bagus, ada kaliumnya. Jadi ya, kalau saya itu tak kendaliin, malah gulanya pokoknya 110 ke bawah, 120 ke bawah lah. Jadi kalau misalnya gulanya lagi 90, dah durian, nggak aku makan durian, mumpung lagi rendah. Kenapa? Durian juga ada metilfolatnya. Jadi buah-buahan itu Tuhan ciptakan juga semuanya baik. Kiwi, vitamin Cnya tinggi sekali. Tapi juga ada gulanya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau pertama itu kita rajin ngetes gula. Kalau gulanya misalnya 100-100, satu hari makan buah yang agak-agak manis itu satu. Kalau makan jeruk, jangan makan apel. Kalau makan misang, jangan jeruk, jangan apel. Kalau makan apel, jangan pisang, jangan jeruk, jangan yang lain. Jadi yang rutin itu tomat aja udah. Eko tomat. Apuket aja udah. Apuket itu rutin. Selalu beli apuket. Kalau lapar, jam 9, jam 3 sore, ya apuket satu. Pasti kenyang. Nah, itu gulanya rendah. Lalu buah yang lain, kalau di musim jambu kristal, boleh. Tapi jambu kristal kadang agak mahal. Salak, itu lebih murah lagi, boleh. Gulanya nggak tinggi-tinggi. Pepaya, vitamin Cnya lebih tinggi dari buah yang lain. Bapak Ayah, seporsi kecil, sambil diamatin gulanya. Tapi kalau bagi saya, roti kan cuma karbo. Nasi cuma karbo. Nasinya udah nggak ada bekatulnya. Malah saya beli bekatul. Saya beli bekatul, beli tepung mata beras. Itu juga kadang kalau lagi lapar, diaduk aja pakai air, udah saya minum. Jadi, buah-buahan, kalau makan nasi, bakmi, itu kan cuma karbo. Kalau makan pisang, selain karbo, ada kaliumnya, ada vitaminnya, ada seratnya. Nabrak. Nabraklah sesuatu yang ada gunanya. Itu mungkin nanti nggak akan radikal banget gulanya sampai kayak Dr. Mira itu kan 60, 70, 80, tinggi-tinggi 90, 100 saja, dia udah ketatin lagi. Kalau saya sih, pengalaman saya, sekarang umur 60 tahun. Dari umur 35-40, udah gula. Tapi umur 46 berarti ya. 2009 lepas obat. 2017-18 minum obat lagi. Udah 2 tahun ini lepas obat lagi. Kalau kita itu makannya agak dikit-dikit berani, tapi hatinya tenang, banyak ketawa, tidur pules, olah nafas, sehingga makannya nggak harus ketat banget. Jangan stres soal makanan aja pokoknya. Jangan stres mikirin makan apa. gulanya naik. Jadi orang diabetes itu stres gulanya naik, marah gulanya naik, kecewa gulanya naik, ngamuk gulanya naik, gelisah gulanya naik, nggak bisa tidur gulanya naik. Coba. Padahal udah nggak makan apa-apa nih. Udah puasa sampai kelaparan gitu kan. Makannya dikendorin dikit kalau menurut saya malah. Happy-happy. Nah, olah nafas. Nah, yang diabetes nih. Mungkin ngomongin diabetes. Sebenarnya kalau yang saya ajarkan itu olah nafas itu satu kesatuan. Wim Hof sebelum makan pagi, sebelum makan sore, selebihnya MBSR, MBCT. MBSR, MBCT itu kayak water breading atau whisky breading. Nah, tambahan MBSR dan MBCT itu kognitif terapinya, narasinya. Misalnya kesembuhan batin, kesembuhan relasi, itu kan kognitif terapi dan hati terapi, olah pikir, olah rasa. Nah, bicara ritmenya, maka untuk diabetes, kalau mau lebih spesifik, misalnya. Cuma nggak usah spesifik pun, saya sembuh juga. Kalau saya kan sembuh. Baru belakangan kan setelah lepas obat, lepas ini kan kenal mas konggung, baru benar juga sih nih, ritme-ritme ini benar nih. Nah, maka saya kasih saran untuk yang diabetes, kalau mau agak lebih spesifik dengan ritmenya. Tapi sekali lagi, banyak-banyakin olah hati, olah pikir. water breathing, tarik berapa sembilan, buang sembilan, sambil rasakan ketenangan, puter lagu ketenangan, puter lagu agama, terserah untuk kognitif terapi. Tapi berbicara ritmenya, nah ini kalau bicara ritmenya, sama-sama dengan Wim Hof. Tadi sekaligus ada yang nanya, ini yang diajarkan mas konggung ini sama dengan Wim Hof. Saya sama, pokoknya pakai tarik buang, tarik buang, tahan. Nah, itu namanya Wim Hof. Dan saya bicara sama Mas Bunggung, Mas, kenapa nggak dikasih nama Wim Hof? Dia bilang, Wim Hof itu dipatenkan, Pak Jarot. Nanti kalau di-upload dengan nama Wim Hof, jangan kaget ya, kalau tiba-tiba dihubungi sama yayasan Wim Hof. Jadi ada anaknya Wim Hof, bikin yayasan Wim Hof. Dan saya udah kena, saya udah dihubungin. Tapi yang dihubungin itu adalah ketika bentuknya kelas. Jadi saya perhatikan yang bentuknya kelas. Lagi kem, kelihatan ada muridnya, ngajari Wim Hof. Wah, langsung kena kayak semacam somasi. Tapi YouTube itu nggak somasi, peringatan. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah, di peringatan 1, ada alternatif kan? Ajukan banding, atau yang paling aman. Udah, delete aja. Udah, tak delete aja. Yang ada gugatan hak cipta, tak delete, tak delete, tak delete. Jadi, ya, Pas Gunung kan sudah 20 tahun. Dia sudah mikir jauh ke depan. Maka, nggak dikasih nama Wim Hof. Namanya Ritme. Napas Ritme. Tapi itu sebenarnya mirip banget. Kalau bagi saya itu Wim Hof. Cuma, tarik buangnya itu diatur. Tarik 2, buang 2. Tarik 2, buang 4. Lalu tahan. Metode tahan nafas itu Wim Hof. Tapi memang tidak diberi nama olah nafas Wim Hof. Saya perhatikan, kalau file saya sendiri, saya mengajarkan Wim Hof, saya tunjukkan Wim Hof-nya lagi olah nafas, seperti modul 2, modul 3. Itu nggak disomasi. Karena kan malah justru membuat Wim Hof terkenal. Senang mereka saya iklankan. Jadi, saya tunjukkan Wim Hof-nya, saya sebut Wim Hof-nya, saya tunjukkan bagaimana Wim Hof tarik nafas, buang nafas. Itu kan di rekaman workshop kan saya tunjukkan. Itu nggak kena. Makanya Mas Gunggung memberikan nama olah nafas ritme. Sekarang, sama-sama mirip Wim Hof, maka ritmenya itu contohnya begini. Ini yang tadi kita pagi, latihan. Tarik 2, buang 2, lalu tahan nafas 90 detik. Ini sebenarnya Wim Hof. Tapi karena tarik 2, buang 2, semangat. Tarik, buang, goyang-goyang. Kita bawanya semangat. Tentu semangat itu endorbin, adrenalin, kan gitu. Tapi ada yang misalnya tariknya pelan, 2,5-2,5, nggak pakai kata-kata musik. Ini disebut untuk menstimulasi cairan sum-sum tulang belakang. Ya sama. Tarik, buang, tarik 2,5, buang 2,5, tahan 90 detik. 7 kali. Ya Wim Hof juga. Atau misalnya, ini Wim Hof juga, tahan 90 detik, tapi tarik dengan pembukaan dulu. Tarik 3, buang 3, terus tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Nah, yang buangnya lebih panjang, itu berarti Mas Gunggung ini mengkombinasi Wim Hof dan Bisky Bradding, kira-kira gitu ya. Jadi, buangnya lebih panjang. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Terus tahan 90 detik. Itu sarafagusnya lebih hebat. Parasympatitiknya lebih hebat. Makanya untuk orang diabetes, kalau mau olah nafas Wim Hof, tarik 2, buangnya 4. Tarik 2, buangnya 4, lalu tahan nafas. Jadi waktu tarik buang-tarik buang itu, buangnya lebih panjang. Itu akan lebih kuat untuk menstimulasi sarafagus. Nah, sekaligus untuk diabetes. Untuk bangun tidur dan sebelum tidur, saya lakukan memang menolong banyak. Yang tadi pagi kita praktek bersama-sama. Olah nafas, kelistrikan jantung. Walaupun diabetes, tapi untuk kelistrikan jantung ini untuk menstabilkan gula darah. Untuk yang aritmia, ya bagus banget. Apalagi aritmia, ada masalah dengan jantung. Namanya juga perbaikan jantung. Yang tadi pagi kita lakukan. Tiga-tiga, lima-lima, sepuluh-sepuluh, lima-belas, lima-belas. Ini gulanya akan lebih stabil lagi. Karena ini kan jenis water breathing. Tapi sekali lagi, kalau pas lagi ini, tutup mata, oximeter dilepas. Jangan mikirin saturasi. Kalau lagi, water breathing. Sebelum tidur, bangun tidur, sama malam, sebelum tidur. Tapi kalau yang ada masalah insomnia, susah tidur, ya ganti. Yang iramanya ini. Sekaligus, yang ini untuk yang diabetes boleh bangun tidur sama mau tidur. Tapi kalau misalnya selain diabetes juga susah tidur, Anda ketik nafas. Nanti saya post di grup saja. Progresif. nafas ritme progresif. Jadi ini whiskey breathing, kalau istilah saya itu kalau buangnya lebih panjang kan whiskey breathing. Jadi ritme 2-10 progresif. Tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Sekali lagi, oximeter dilepas saja, tutup matanya. Tarik 2, buang 6. Tarik 2, buang 8. Tarik 2, buang 10. secara bertahap. Ini parasimpatetiknya akan kuat banget. Lalu mempermudah kita untuk tidur. Untuk diabetes, kalau pagi, tadi kan saya bilang pagi bangun tidur, yang kelistikan jantung. Lalu, kalau mau nyambung, hari ini kita nyambung, sebelum makan pagi, maka Wim Hof. Wim Hofnya mana? Kalau mau, saya mau kerja hari ini. Saya mood booster, biar hari ini crash. segar. Anda mungkin mau lebih menurunkan tekanan darah. Waktu Wim Hof, tarik 2, buang 4. Buangnya banyak lebih panjang. Tarik, buang. Tarik, kayak niup balon, kayak tiup lilin, lilin di depan. Gitu ya. Semangat boleh. Kalau buang, kalau yang 24, beda ya. Kalau 22 kan tarik, buang. Tarik, buang. Kalau 24, tarik, kayak ada balon, ada kayak lilin di situ, kita tiup. Mulut. Tarik hidung, buang mulut. Atau tarik, lega. Buang mulut. Tapi buangnya lebih panjang. Itu nanti ada dampak. Tapi tekun ya. Kalau mau lihat hasilnya itu, paling enggak sebulan berturut-turut gitu. Nanti kan kelihatan. Saya sudah hampir 2 bulan ini rajin yang kelistrikan jantung. gulanya lebih stabil. Plus yang menarik adalah waktu bulan akhir Mei ada kem dan saya tes QRMA, maka saya ada masalah arteri jantung. Bahkan kalau di QRMA skalanya merah. Nah sekarang udah kuning. Semudian kalau saya tekuning lagi tiap hari, nanti bulan depan udah hijau. Ah, itu keren banget. Jadi yang diabetes, tanggung pagi kelistrikan jantung sama sebelum tidur. Sebelum makan pagi, sebelum makan sore, ring for 2. Nah, jedanya ini. Makanya kalau ikut, paling bagus itu ikuti dulu semua modul. Nanti baru bisa ngatur sendiri. Karena tiap orang jadi bisa beda-beda. Tergantung ada jantung atau tidak, ada gula atau tidak, ada kanker atau tidak. Tapi kalau bicara diabetes, butuh ketenangan badan. maka jam 9, jam 3, jam 9, jam 3, ada waktu, ada boleh water breathing. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Di mobil, ada sopir, atau di kereta, naik grab, tutup mata aja. Tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ada diabetes, dan baru ikutlah nafas, atau kanker, dan tubuhnya asem, pH-nya rendah, jam 9, jam 3, bimbang 1. Tarik, buang, tarik, buang, sampai saturasi yang biasanya cuma 95, 96, udah 100, 100. Kalau saturasi 100 itu udah pH pasti bagus. Jadi sebenarnya tergantung kondisi masing-masing. Kalau mau lebih akurat lagi, lebih ini lagi, saya kan sekarang buka kelas pembimbingan ya, untuk malam, bisa setiap malam, seminggu sekali, selama 12, 14 minggu, Anda ikut kelas berbayar, ya pasti akan lebih jelas. Namanya kelas berbayar kan tanya-jawabnya seperti ini, dan lebih sering. Kalau kini kan saya ada acara, dan ini sudah lagi sudah sengalapan, saya sudah mesti pergi. Sudah nggak bisa jawab lagi. Baik kelas berbayar dari Mas Gunggung atau kelas berbayar saya, ya nanti pasti pembimbingannya lebih. Ya.